Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Selamat datang di video podcast kami, Kelompok 7, Kelas 9A, SMP Regina Paji, Surakarta. Sebelum lanjut, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, aku Anastasia Krovina Arim Pradipta, Kelas 9A, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Stephanie Harum Nakhwastu, Kelas 9A, absen 29. Hai semua, nama saya Nathanael Al-Bernarja, Kelas 9A, absen 25. Saya berasal dari SMP Regina Paji, Surakarta. Saya Gesaryo Noventra, Kelas 9A, absen 12. Video ini berisi tentang mutu pendidikan di Indonesia yang terbilang rendah karena berbagai masalahan. Secara khusus, video ini membahas tentang pendidikan berkarakter, hak dan kewajiban dalam jasa keuangan, kreativitas bidang teknologi, dan penjaga keburangan tubuh di sela-sela belajar. Simak baik-baik dan selamat menyaksikan. Pendidikan karakter merupakan usaha sadar yang terencana dan terarah melalui lingkungan pembelajaran untuk tumbuh kembangnya seluruh potensi manusia yang memiliki watak berkepribadian baik, bermoral, beraklak, dan berefek positif, konstruktif pada alam dan masyarakat. Pendidikan karakter adalah usaha yang terencana untuk membangun karakter individu agar nantinya menjadi pribadi yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang banyak. Pendidikan karakter memiliki fungsi dasar untuk mengembangkan potensi seseorang agar dapat menjalani kehidupannya dengan bersikap baik. Pendidikan karakter di sekolah berfungsi untuk membentuk karakter serta didik agar menjadi pribadi yang beraklak mulia, bermoral, tangguh, berperilaku baik, dan toleran. Pendidikan karakter Nilai-nilai pendidikan karakter yaitu Satu, religius Ngarai perbedaan agama dan kepercayaan lain Dua, nasionalis Apresiasi budaya bangsa sendiri Menjaga lingkungan Tadu hukum Disiplin Menghormati keragaman budaya Sungguh dan agama Tiga, gotong royong Diharapkan peserta didik menunjukkan sikap menghargai sesama Dapat bekerja sama Inklusif Tolong menolong Memiliki empati dan rasa solidaritas Permasalahan lainnya karena perekonomian Indonesia yang menjadi pengambat proses pendidikan di Indonesia Hal ini akan dijelaskan oleh Vina Perekonomian Indonesia semakin tak menentu Krisis yang terus membelenggul negara kita tak kunjung ada ujungnya Dan kehidupan masyarakat semakin menderita Seperti kelaparan dan kesehatan Pendidikan juga merupakan masalah bangsa yang belum dapat ditentukan solusinya Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa Tetapi juga masih jauh dari yang diharapkan Masalah di sana sini masih sering terjadi Namun yang paling jelas adalah masalah mahalnya biaya pendidikan Sehingga tak terjangkau bagi masyarakat di kalangan bawah Seharusnya pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia Seperti yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 Yang berbunyi, salah satu tujuan negara kita adalah mencertaskan kehidupan bangsa Ini mempunyai konsekuensi Bahwa negara harus menyelenggarakan dan memfalisitasi seluruh rakyat Indonesia Untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan yang layak Pendidikan merupakan kebutuhan yang utama dalam kehidupan Biaya pendidikan sekarang ini tak murah lagi Karena dilihat dari penghasilan rakyat Indonesia setiap harinya Mahalnya biaya pendidikan tak hanya pendidikan di perguruan tinggi Melainkan juga biaya pendidikan di sekolah dasar sampai sekolah menengah Walaupun sekarang ini sekolah sudah mendapat bantuan operasional sekolah atau BUS Semuanya masih belum mencukupi biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu Bagi masyarakat kelas menengah ke atas Mereka dapat merencanakan biaya pendidikan dengan mengikuti asuransi dana pendidikan Hal ini dapat membantu orang tua untuk memilih pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya Selain itu ada teknologi yang dapat membuat pendidikan Indonesia sedikit lebih maju Begian ini akan dijelaskan oleh Rio Berdapat di mungkiri bahwa tanpa pendidikan masyarakat Indonesia akan tertinggal jauh dari negara lain Walau sudah banyak apa yang dilakukan oleh penelitian Indonesia tentang kemajuan pendidikan Namun pendidikan Indonesia tetap jauh tertinggal Tentang selesnya pada kondisi saat ini Para pelajar diharuskan belajar dari rumah dengan mematalkan media sosial yang ada Asesmen nasional merupakan upaya pengembangan teknologi sektor pendidikan di Indonesia Yang sudah diterapkan kurang lebih satu tahun Sistem ini juga lebih efisien dan lebih hemat Dibandingkan dengan buffer-based tax yang harus mencetak kertas dengan jutaan serta ujian Manfaat yang didapat juga tidak sedikit Sekolah bisa menghemat keluaran seperti kertas, listrik, air Pemerintah juga dapat mengetahui kondisi setiap sekolah dengan melihat hasil asesmen nasional Siswa pun lebih mudah dalam pengerjaan Ada juga tips-tips untuk menjaga kebugaran jasmani di salah satu pelajar ataupun sekolah Bagian ini akan dijelaskan oleh Albert Olahraga yang memiliki pendidikan yang baik mampu mengelola kebugaran jasmaninya dengan baik Orang di tingkat pendidikan yang baik cenderung melakukan kegiatan olahraga secara otomatis Contohnya orang di Belanda dan juga Finlandia Olahraga disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan Orang yang berpendidikan dan berkesejahteraan tinggi akan memilih yoga, pilates, dan balet Sedangkan orang yang kebanyakan akan memilih olahraga yang gratis seperti berlari, lompak lari, dan sepak bola Selain itu ada tips supaya tubuh kita tetap bugar walaupun kita sedang belajar atau ujian Tipsnya yaitu lakukan gerakan badan di selawaktu, banyak minum air putih, dan makan makanan yang bergisi Pendidikan karakter adalah usaha yang terencana untuk membangun karakter individu Agar nantinya menjadi pribadi yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang banyak Pribadi yang beraklak mulia, bermoral, tangguh, berperilaku baik, dan toleran Walau sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk kemajuan pendidikan Namun pendidikan Indonesia tetap jauh tertinggal Contoh jelasnya pada kondisi saat ini, para pelajar diharuskan belajar dari rumah dengan memanfaatkan media sosial yang ada Padahal tidak semua siswa memiliki media untuk mengakses internet yang ada Agar mutu pendidikan di Indonesia terus meningkat Pemerintah seharusnya meningkatkan pembentukan pendidikan karakter di sekolah Terakhir bidang akademik, pendidikan karakter penting untuk membangun keperbadian generasi muda Sebagai penerus keperlangsungan bangsa Indonesia Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Terima kasih sudah menonton video ini